Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Areja Channel Tubas Terima kasih masih menyaksikan Maman Areja Channel Teman-teman semua seperti biasa ya Kita rapikan tanaman kita ya Hari ini hari minggu ya Ini perkembangan dunas-dunas tanaman timun Batara F1 Panah Merah Kita perlu tolong dia Dia ingin tumbuh ya teman-teman Nah kalau kena tali seperti ini Perlu kita rapikan teman-teman Selain itu ya teman-teman Ada juga kasus-kasus seperti ini teman-teman ya Kalau misalkan dunas air ini Kira-kira mengganggu jalan kita ya Dalam melakukan penyeprayan ataupun perawatan Kita perlu rapikan ya teman-teman Ini merupakan kegiatan petani timun Sehari-hari seperti ini teman-teman ya Jangan buah-buah saja untuk merapikan seluruh-selur air Karena di dalam seluruh air ini Ada buah teman-teman Nah misalkan seperti ini juga teman-teman ya Kalau ada buah yang keikat seperti ini Ini berepek nantinya teman-teman ya Kalau kita tidak buka ya Ini nanti akan kecil separoh ya teman-teman Jadi kalau biar buahnya ini normal Kita gunting teman-teman Nah ada kejutan hari ini teman-teman Ketika admin membersihkan itu ya Membersihkan yang keikat itu Ada tanaman yang mantap sekali teman-teman Di dalam satu ruas ada dua buah teman-teman Dan tidak itu saja ya Ini juga ya Ini juga buahnya dua teman-teman ya Ini bukan editan Ini asli Ini real ya teman-teman Satu ruas daun Buahnya ada dua Dan ini alhamdulillah Hari ini admin bisa Berikan testimoni ke teman-teman semua Seperti ini tanamannya hari ini Ada kemungkinan juga ini Berkat pemupukan yang kita aplikasikan ya teman-teman Atau mungkin juga ini Berkat benih dari Sononya ya Dari Batara F1 Panah Merah Mungkin saja Timun Batara ini memang seperti ini ya teman-teman Nah untuk pemupukan ya Waktu 20 hari setelah tanam itu kita Tabur kompos ya teman-teman Nah untuk 26 HST Kita spray dengan Kalsium Boron Super ya teman-teman Dari Susu Yakul ya Micin ya Dengan gula merah itu Nah Untuk 30 hari setelah tanam Kita juga kocor dengan Bioscore POC kohe ayam Bionuklir MKP Dan Bionuklir NPK booster ya Nah Untuk yang 33 hari setelah tanam Ke belakang ini ya Kita Spray duet maut PSB PS Eko Enzyme Ya teman-teman Dan hari ini Itu 3 hari yang lalu Dispray dengan ini teman-teman ya Ya ini ada kemungkinan juga Mungkin Dari Epek Eko Enzyme Atau PSB Atau mungkin Bionuklir Kita tidak tahu Tapi Inilah faktanya ya teman-teman Oke teman-teman Untuk saat ini Seperti ini Perkembangannya Timun Butter F1 Usia 36 hari setelah tanam Baru sebesar Terlunjuk ya teman-teman Ini yang tidak Dipotong pucuk ya Kalau untuk yang di sebelah sana Tadi yang dipotong pucuk Oke teman-teman Kita langsung saja Ke proses pemangkasan teman-teman ya Pemangkasan daun Untuk usia 36 hari setelah tanam ini Untuk Supaya tanamannya Tidak terlalu rembab Dan nutrisi Akan naik ke atas Ya Tidak di daun saja ya teman-teman Nah untuk hari ini Kita akan Buang 2 ya teman-teman Yang waktu itu kita buang 2 juga Maksudnya 2 ini dari 2 pohon Berarti kita waktu itu Cuma membuang 1 saja Dan membuang Daun akar ini ya teman-teman Nah sekarang Kita akan Buang lagi 2 teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim 1 2 1 Nah ini 1 lagi 2 1 2 Ya Jadi semua Akan admin Buang 2 ya Untuk hari ini Oke teman-teman Selain Pemangkasan daun Ya Untuk hari ini Admin juga akan Share ke teman-teman semua Pemangkasan Sulur ya Atau pruning ya Karena Ada Sebagian sulur Yang mesti kita buang Seperti ini Contohnya teman-teman Ini Seperti ini Ini mati ya Ini sudah Tidak akan bertambah lagi Dan kalaupun bertambah Tidak akan berbuah Maka ini Harus Kita buang ya teman-teman Dan ini Buahnya juga Tidak maksimal Teman-teman ya Ini Sepertinya akan Menguning Tapi Walaupun ini Akan menguning Kita akan tunggu dia ya Untuk Pemangkasannya Kita pangkas Dari sini ya teman-teman Nah Jadi Tidak semua Dipangkas ya Untuk sulur-sulur Tanaman timun Hanya saja Cari Sulur-sulur Yang seperti ini Ini tidak Menghasilkan buah ya teman-teman Nah seperti ini Nanti hanya akan berbunga Dan berbunga terus Makanya Daripada Ini Malah bikin boros Nutrisi Teman-teman ya Lebih baik Kita buang saja Yang seperti ini Nah Tapi Motong sulur ini Harus Tepat Waktu Ya teman-teman Ya misalnya Pada saat ini Satu minggu Sebelum panen Baru kita Gunting yang Sulur seperti ini Ya Selain Sulur tadi Kita juga Buang Dua daun Satu Dua Ya Kita cicil saja dulu Teman-teman ya Kita buang Dua Dulu ya Untuk Selanjutnya Nanti di usia Berikutnya lagi Satu Dua Ya Satu Dua Nah ini juga Sepertinya Mau gagal Teman-teman ya Ini Kalau ada yang Seperti ini Ini sebaiknya Segera dibuang Ya teman-teman Supaya tidak menular Ya Kalau ada Pentil yang seperti ini Ini Tips dari Momen Adi Channel Ini segera dibuang Kalau perlu Dibakar Ya teman-teman Kita campur bersama Daun-daun itu Lalu dibakar Kita cari lagi Sulur yang Seperti ini Tadi ya Di pohon lain Nah ini Contohnya Teman-teman ya Ini meskipun Teori Tapi Harus kita Betul-betul Pelajari ya Teman-teman Ini Sulur ya Teman-teman Nah ini Ini tidak ada Buah ya Teman-teman Nah ini Ini sulur Sulur Ini kan Sampai panjang Seperti ini Ini tidak ada Buah teman-teman Nah tidak ada Buah Ini bunga jantan Ini jantan Ya teman-teman Dan ada Di sini Buah Tapi Sepertinya Mau nguning Malah ya teman-teman Nah Ini sebaiknya Kita buang Teman-teman Daripada Bikin boros Nutrisi Kita Kunting Dari sini Teman-teman Ya Nah Ini ngapain Ini ya Kita Pelihara Yang seperti ini Ini lebih baik Di kunting Saja Kita cari lagi Teman-teman Apakah Di sini juga Ada Yang ini Malah bagus Ya Coba kita Lihat yang ini Ini mau Sepertinya Kita tahan dulu Ini Belum panjang Soalnya Nah Ini Ada nih Teman-teman Ini Ada Satu Di sini Tapi Kita Tunggu Dulu Ini Sampai Dia Jadi Baru Nanti Kita Potong Oh Itu Teman-teman Ada Di Sebelah Sana Kita Cek Sebelah Sana Teman-teman Nah Ini Teman-teman Ini Sulur Nah Ini Bunga Jantan Bunga Jantan 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 Jadi Jantan Nah Ini Kita Buang Saja Dari Sini Karena Nanti Kesananya Akan Jantan Lagi Oke Teman-teman Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Seperti Ini Perkembangan Timun Batara Satu Panah Merah Yang Waktu Itu Dipotong Pucuk Satu Bedeng Ini Dua Dan Sebelah Sini Satu Jadi Tiga Bedeng Ini Yang Waktu Itu Dipotong Pucuk Dan Untuk Perkembangan Yang Tidak Dipotong Pucuk Teman-teman Alhamdulillah Sudah Tinggi Benar Sudah 2 Meter Sudah Tinggi Alhamdulillah Di 36 HST Ini Yang Ini Sudah Mencapai 2 Meter Tapi Untuk Buahnya Tetap Menang Yang Dipotong Pucuk Oke Teman-teman Admin Akan Lanjutkan Untuk Memangkas Daun-daun Yang Harus Dibuang Dan Juga Sulur-sulur Yang Kurang Produktif Dan Kalau Teman-teman Mau Membuat Pupuk Bionuklir Ataupun Pupuk Bioscore Bisa Teman-teman Saksikan Pada Video Maman Adaj Channel Sebelumnya Atau Mungkin Pengen Penasaran Pada Pupuk Dasarnya Apa 10 10 HST 15 HST 20 HST Dan Sampai Sekarang Silahkan Teman-teman Saksikan Pada Video Admin Sebelumnya Dan Teman-teman Jangan lupa Saksikan Terus Perkembangannya Syukur-syukur Nanti Sampai Finish Kalau Untuk Bunga Dan Daun Alhamdulillah Sudah Bagus Tingginya Lumayan Sudah Mencapai 2 Semoga Nanti Hasilnya Memuaskan Mohon Semoga Aman Sampai Finish Dan Mendapatkan Harga Bagus Terima kasih Atas Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau